Bupati Mimika El Tinus Omaleng dalam upaya meningkatkan tarif perekonomian masyarakat nelayan di Kabupaten Mimika, khususnya yang mendiami wilayah perairan dan pesisir Kabupaten Mimika, berkesempatan hadir untuk meresmikan pasar ikan Mama Mama Papua Iwaro di Kompleks Industri Perikanan Pomako di bawah binaan Dinas Perikanan Kabupaten Mimika pada 22 Januari 2021 lalu, yang ditandai dengan penguntingan pita. Dalam sambutannya Bupati Mimika, El Tinus Omaleng berharap fasilitas pasar Mama Mama Papua yang telah dibangun dapat digunakan dan dirawat secara maksimal oleh masyarakat nelayan di wilayah tersebut. Yakin terpujuknya Mimika serkas, aman, ramai, dan sejahtera, maka sudah menjadi tanggung jawab pemerintah Kabupaten Mimika untuk dapat tahun 2020 membangun pasar ikan, khusus untuk Mama Mama Papua di Kompleks Industri Perikanan Pomako sebagai bentuk dukungan pemerintah Kabupaten Mimika. Pemerintah mengharapkan gedung pasar ikan ini dapat dimanfaatkan, dijaga sebaik-baiknya. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Mimika, Lence Siwabesi menjelaskan, penyediaan fasilitas pasar ikan Mama Mama Papua merupakan wujud aspirasi masyarakat di wilayah tersebut yang selama ini masih berjualan ikan di pinggir jalan tanpa ada lokasi penjualan ikan yang jelas. Pasar ini sebenarnya adalah pasar ikan Mama Mama Papua. Untuk Mama Mama Papua, notabene, nelayan. Untuk mendukung perekonomian dalam tanda kutip adalah nelayan. Jadi Mama Mama nelayan, nelayan itu kan terdiri dari baik laki-laki maupun perempuan. Jadi Mama Mama itu juga adalah nelayan, pencari kepiting. Ini kan mereka dari laut, mereka kadang berjualan di pinggiran-pinggiran jalan seputar Pemako, sehingga mereka menyampaikan untuk ada satu pasar, lalu kita dari Dinas Perikana mencoba untuk juga menyampaikan ke DPR bahwa ada tuntutan pasar untuk Mama Mama Papua. Sehingga dialokasikanlah anggaran melalui anggaran APBD BEMD. Di 2020 kami mengangkat kembali, lalu disupport oleh tim anggaran melalui Bapak Bupati Mimika yang sangat peduli terhadap sektor perikanan khususnya nelayan, lalu dialokasikanlah anggaran nelayan perempuan-perempuan. Jadi ini alokasi anggaran tahun 2020, tetapi baru diresmikan di 2021 karena mengingat situasi kondisi COVID-19, kita lihat momen yang memang tepat untuk meresmikan. Jadi ini pasar ini, setelah diresmikan Bapak Bupati tadi, kita bersyukur bahwa Bapak Bupati sendiri yang berkenan hadir, didampingi juga oleh Wakil Ketua DPR, Komisi B, lalu setelah kita resmikan, dibangun oleh Dinas Perikanan dalam hal ini, Pemdamin Pemerintah Daerah Kapten Mimika melalui Dinas Perikanan, setelah itu masih untuk bagaimana menempatkan Mama-Mama itu untuk tidak lagi berjualan di jalan, di panas, hujan, tetapi mereka masuk di sini, berjualan pasar ini jam 6 pagi dan menukup jam 6 sore. Karena pasar ini, ada dia fasilitasnya, bangunannya sangat berbeda, artinya kalau tidak berkutip pasar, tapi kita memang, kita bikin yang terbaik, supaya Mama-Mama itu merasa nyaman. Tim Liputan, Papua MCTV